Pemirsa, kita masih melanjutkan dialog hot economy hari ini, namun sebelumnya rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza, silakan. Ya, terima kasih, Poppy Zedra. Pemirsa, Indonesia telah memangkas suku bunga cuan 7 Days Reverse Depot Rate sebanyak 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Mari kita lihat pergerakan suku bunga sejak 7 Days Reverse Depot Rate diterapkan pada April 2016. Ya, suku bunga cuan Bank Indonesia, ini kita tahu pada 21 April 2016, ini BI menetapkan 7 Days Reverse Depot Rate berada pada 5,50 persen, kemudian di 16 Juni 2016 turun menjadi 5,25 persen, turun lagi di 22 September 2016 menjadi 5 persen. Di Oktober 2016 pun, tepatnya di 20 Oktober turun lagi jadi 4,75 persen, kembali turun di Agustus dan hingga September 22 September 2017 turun menjadi 4,25 persen. Selanjutnya kita lihat di 2018 ini mengalami peningkatan menjadi 4,50 persen di bulan Mei, bahkan di bulan Mei dengan tahun yang sama BI menaikkan 2 kali, jadi di 30 Mei menjadi 4,75 persen. Di bulan Juni 2018, BI menaikkan lagi menjadi 5,25 persen, di bulan Agustus menaik menjadi 5,50 persen, di September 2018 menjadi 5,75 persen, dan di November tahun 2018 naik lagi menjadi 6 persen. Dan di tahun ini, tepatnya di 18 Juli 2019, suku bunga cuan BI untuk 7 Days Reverse Depot Rate turun menjadi 5,75 persen, dan ini dia turun berturut-turut di 3 bulan terakhir ini menjadi 5,50 persen, dan 5,25 persen di 19 September 2019. Ya, tidak hanya memangkah 7 Days Reverse Depot Rate, Landing Facility Rate, dan Deposit Facility Rate, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 dan 19 September 2019, juga memutuskan beberapa kebijakan untuk melonggarkan makroprudensial. Kita lihat di sini untuk simulus BI-nya. Ya, relaksasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia sendiri yaitu adalah pengaturan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM, di mana RIM Syariah mensempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman pembiayaan yang diterima bank sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM atau RIM Syariah. Selanjutnya kita lihat terkait dengan perlonggaran kebijakan kredit dan kredit properti dan kendaraan bermotor efektif mulai pada 2 Desember 2019 ini, di mana rasio LTV, loan to value, dan FTV-nya financial to value untuk properti sebesar 5%, kemudian uang muka kredit kendaraan bermotor pada kisaran 5-10%, tambahan keringanan rasio LTV dan FTV properti dan uang muka kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing 5%. Selanjutnya kita lihat untuk relaksasi kebijakan makroprudensial BI adalah penguatan kebijakan sistem pembayaran dan juga pendalaman pasar keuangan, serta ada instrumen operasi monitor pasar terbuka diseragamkan melalui implementasi reverse repo surat berhaga negara atau RRSBN, untuk semua tenor mulai 7 hari hingga 12 bulan, dan ini termasuk melaksanakan lelang RRSBN tenor 12 bulan, menggantikan SBI tenor 12 bulan mulai pada 4 Oktober 2019. Sebelumnya Bank Sentral Amerika Serikat juga melakukan pemangkasan Fed Found Rate untuk kedua kalinya tahun ini. Quantitative Easing yang terakhir kali diambil satu dekade lalu juga kembali dilakukan dengan menggelontorkan 128 miliar dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sini untuk The Fed, di mana stimulus monitor The Fed untuk FOMC meeting yang berlangsung pada 17 hingga 18 September 2019, yang menurunkan suku bunga acuan Fed Found Rate ke 1,75% sampai dengan 2%, di mana pemangkasan suku bunga acuan kedua kalinya di 2019 ini setelah penurunan ke 2% sampai dengan 2,25% di bulan Juli lalu. Dan stimulus lainnya adalah mengguyur likuiditas sebesar 128 miliar USD ke pasar. Quantitative Easing pertama dalam satu dekade sejak krisis 2008. Ini untuk Quantitative Easing The Fed sendiri di 2008, diantaranya adalah 25 November 2008, di mana The Fed umumkan Quantitative Easing dengan pembelian surat utang, US Treasury Notes, dan lain-lain senilai 800 miliar USD, di mana Quantitative Easing ini membuat total aset di balance sheet-nya The Fed melonjak sekitar atau dari 900 miliar USD di 2018 menjadi 4,5 triliun USD di 2015. Dan selanjutnya untuk stimulus moneter ECB sendiri, jadi itu terkait dengan 12 September 2019, ini memangkah suku bunga fasilitas deposit ke minus 0,5% atau level terendah sepanjang sejarah, kemudian mengguyur likuiditas melalui Quantitative Easing pembelian obligasi bank komersional senilai 20 miliar EUR per bulan mulai November 2019. Dan masih dari Quantitative Easing-nya ECB, ini kita lihat di 2015 sampai 2018, di mana ECB memulai QE ini pada Maret 2015 untuk mengatasi krisis utang di zona Eropa, lalu ECB juga mengeluarkan total 2,6 triliun euro dalam periode QE Maret 2015 hingga Desember 2018. Dan untuk membeli obligasi dan efek pemerintah dan korporasi dengan nilai rata-rata 1,3 juta euro per menit. Ya, setelah kompak menurunkan suku bunga acuan, bagaimana perbandingan dari bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa, serta Indonesia? Kita lihat datanya di sini. Ini dia beberapa perbandingan suku bunga acuan. Kita lihat di sini, di Oktober 2008, di mana suku bunga acuan untuk The Fed adalah sebesar 2%, ECB 3,75%, dan Indonesia sendiri pada saat itu masih menggunakan, di 2008 masih menggunakan BI rates sebesar 9,5%. Di 2013, tepatnya di Desember, kita lihat untuk The Fed, suku bunga acuannya adalah 0,25%, ECB juga sama, 0,25%, BI rate juga 7,5%. Dan di September ini, kita lihat di 2019, untuk The Fed, suku bunga acuannya adalah 1,75% sampai dengan 2%, lalu kita lihat ECB 0 di sini, dan untuk BI 7 Days Reverse Repo Rate, di September ini diturunkan menjadi 5,25%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Poppy Zedra. Baik ya, Liza. Terima kasih untuk informasi dan datanya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi Usa Jeda berikut ini. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi Usa Jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.